CCTV kawasan Jalan Sultan Badarudin Gedung Air Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, merekam laju ugal-ugalan sebuah truk hino. Truk ini melaju kencang dan zigzag, bahkan disebut menyeruduk sejumlah pengendara motor. Beruntung, pengendara motor dan penumpangnya dapat menyelamatkan diri bersama warga yang sikap mengevakuasi. Peristiwanya terjadi pada selasa 16 Agustus 2022 pagi. Kadit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, berhasil mengamankan sopir truk. Polisi memastikan sopir tidak mengemudi ugal-ugalan, namun panik mencoba kendalikan kemudi lantaran terjadi remblong. Di hadapan wartawan Tribun Medan, sopir truk atas nama Samsudin mengakui tidak segera banting setir agar tidak memakan korban lebih banyak. Truk pun ditabrakkan ke taman agar bisa dihentikan. Sopir truk pun dipastikan sudah menyelesaikan masalah dengan korban yang ditabrak sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan.